Sandra Dewi dihadapkan kenyataan pahit karena sang suami Harvey Mois terjerat kasus korupsi tata niaga Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, UP, PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022 yang telah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Pemirsa baru-baru ini, pemerintahan diebohkan dengan penetapan tersangka kasus korupsi terhadap suami Sandra Dewi, Harvey Mois oleh Kejaksaan Agung mengenai dugaan adanya mengakomodir kegiatan pertambangan liar yang berada di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK. Dalam kasus ini, Harvey Mois pun ditetapkan sebagai tersangka usai Kejaksaan Agung memproses penyidikan karena tersandung kasus dugaan korupsi pada tata niaga komunitas Timah Wilayah IUP, PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Harvey Mois kini sedang menjalani proses persidangan. Kejaksaan Agung pun telah menyita beberapa aset pribadi milik pria kelahiran 30 November 1985 ini berupa dua mobil mewah, uang tunai miliaran rupiah, dan berbagai perhiasan. Setelah berbagi aset tersita, publik pun menduga-duga bahwa baik dari Harvey Mois maupun Sandra Dewi akan dimiskinkan. Di pasal tiga, bagi atau barang siapa yang secara aktif melakukan tindak pidana pencucian uang tadi, itu ancaman hukumannya 20 tahun. Kemudian bagi yang pasif, di pasal limanya, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Karena ekstra ordinary crime, itu tiga ancaman hukuman maksud pemenjaraan, pembayaran uang denda maksimum 1 miliar, dan uang pengganti. Uang pengganti ini harus sesuai yang dikorupsi tadi. Namun, kami sebagai praktis hukum menyarankan Jaksa melapis dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pemberantasan pencucian uang. Supaya apa? Supaya lebih kuat, mulai dari dakwaannya sampai tuntutannya. Agar tidak ada celah bagi tersangka untuk melakukan upaya apapun, termasuk pembelaan. Jaksa jangan ragu gunakan Undang-Undang 2 tadi, tipikor dan tindak pidana pencucian uang. Supaya dilapis dan betul-betul dimiskinkan semua tersangka, karena itu uang kita. Namun, meskipun sudah merugikan negara dengan jumlah fantastis, bukanlah hal yang cukup untuk memiskinkan Harvey Moise. Seorang praktisi hukum bernama Henry Indraguna menjelaskan, bahwa Undang-Undang memiskinkan para koruptor itu belum ada. Bahkan perampasan aset pun Undang-Undangnya belum ada ketop palu dari DPR. Undang-Undang tidak pidana korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada pidana asal. Harus ada pidana asal. Ya, predikat krimenya apa. Nah, pidana asalnya adalah korupsi. Atau pidana asalnya, pidana tentang terkait timu gelap. 378, 372, KUAP. Ini harus ada pidana asalnya dulu. Jadi pidana asalnya apa? Nah, pidana asalnya ini harus putus dulu. Harus putus dulu bersalah dan inkrah. Setelah itu baru bisa diproses tidak pidana pencucian ruang. Kalau ini belum putus, maka proses TPPU-nya belum bisa berjalan. Jadi nggak bisa tidak ada korupsinya, tidak ada pidana awalnya timu gelapnya, TPPU-nya berjalan sendiri. Nggak bisa. Terima kasih telah menonton!